Upaya pemadaman api untuk memadamkan area perkebunan di dekat pemakaman Dusun Ciberem Desa Cibadak, Kecamatan Banjar Sari. Ini satu unit mobil pemadam kebakaran, sudah berada di lokasi, sedang memadamkan api di sebelah sana. Saya tidak bisa terlalu dekat di sana, karena kontur tanahnya menurun, jadi saya bisa melihat dari sini saja. Itu pemadam kebakaran sudah berusaha memadamkan, dibantu warga juga ya. Jarak dekat dengan rumah warga kurang lebih ada sekitar 200 meter. Oh enggak-enggak sampai 200 meter ya, 100 meteran lah ya. Karena di depan sana itu pesawahan. Kemudian di sana ada lampu-lampu, itu nyala tuh, itu ada lampu-lampu rumah. Tapi kepotong sama ini, sama sawah. Dan di sebelah sana tadi disitu ada, ini apa, medjid dan juga ada ini, tapi cukup jauh ya. Dan bisa dilihat dari arah sebelah sana itu, disitu ada jalan. Jalan, ini jalan umum gitu ya, masuk kendaraan mobil. Nah ini beberapa warga juga datang membantu pemadam, untuk memadamkan api. Apa dek? Iya, biar. Oke ya. Oke, nah itu pemadamnya lagi berusaha memadamkan ya. Nah itu ada warga yang membantu juga. Saya tidak bisa turun di sini, karena ada anak-anak di sini. Jangan, bahaya, harus orang dewasa. Saya tidak bisa terlalu dekat, saya sampai di sini. Karena bisa berbahaya, membahayakan diri. Dekat pemadam. Iya. Nah itu apinya sudah mulai mengecil ya. Ya tidak, tidak, apa, belum diketahui penyebab dari kebakaran ini. Belum diketahui ya, sebabnya apa. Kita juga tidak terlalu dekat dengan mobil pemadam, karena khawatir menghalangi proses pemadaman ya. Kita melihat dari sini aja. Nah itu, oh itu terlihatan tuh, airnya disembur tuh. Nah apinya mulai padam. Wah, mantap ya. Iya, itu mulai padam itu. Nah itu, nah disitu orang-orang, nah itu disitu lihat, terdari arah dekat ya. Di sebelah, arah sebelah kiri saya, sebelah sana kurang lebih ada sekitar, 100 meter itu ada sungai, tapi mungkin mengering ya, sungai, sungai, anak sungai Cikasso ya. Nah itu disiram tuh, air apinya tuh, ya sama pemadamnya tuh. Ini airnya sedikit, jadi tetap disiram. Ada sedikit, tetap silam ya. Oke, ya sudah mulai padam ya. Nah tuh, ya gak tau ya. Ini karena memang lokasinya ini kebun ya. Kemudian hutan bambu gitu ya, kebun bambu. Dan ini ada pohon jati juga disini. Tuh, campuran lah ini mahoni, jati. Terus kemudian ini yang paling terbakar ini nih, daun bambu kering ya. Jadi mudah, cepet banget terbakarnya. Dan kondisi sangat, apalagi kemarau, jadi gampang banget terbakar. Belum diketahui ya, pengguna-penguna apa.